ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan saya Sibang Teksir lagi bagaimana kabar sobat-sobat Teksir mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya oke di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir yaitu masih di episode Redmi Note 8 Pro Begonia dari yang konten awal mulai dari cara repair email lalu untuk kasus-kasus software lainnya seperti bootloop, destroyer, dan lain-lain sudah Bang Teksir share nah ini kita akan belajar bagaimana cara unlock bootloader instant ya tanpa menunggu yaitu sangat cepat ya prosesnya disini Bang Teksir cek itu masih MUI paling latest ya nah untuk memastikan apakah benar ini HP belum terunlock bootloadernya kita akan cek ya nah ini status bootloadernya itu masih terkunci ya jika status bootloader sudah terbuka maka gambar gemboknya itu akan terbuka juga kita akan belajar menggunakan gratisan karena unlock bootloader penting ya seperti untuk ganti room dari distributor ke global ataupun untuk repair email pasang TWR perut dan lain-lain semua membutuhkan yang namanya unlock bootloader ya itu adalah syarat wajib ya sebelum oprek-oprek sistem lainnya khususnya di HP Xiaomi disini Bang Teksir akan memberikan sedikit arahan dengan menggunakan tool yang gratisan saja ya oke langsung saja kita gaskan nah ini sudah ditampilan PC ya sobat-sobat Teksir tool ini sudah lama Bang Teksir share ya bahkan 80% itu berfungsi dengan baik meskipun sifatnya gratisan khusus untuk chipset mediatek ya jangan bertanya yang Qualcomm khusus yang chipset mediatek kalau yang Qualcomm itu ya susah hanya sebagian saja itu pun harus menggunakan tool original jadi ini khusus konten mediatek kadang sudah dijelaskan konten mediatek masih nanya chipset Qualcomm nah ini sudah salah kamar khusus chipset mediatek untuk toolnya silahkan download di deskripsi gratis yaitu Xiaomi bootloader tool kita buka kita buka saja ini sudah bang teksir coba untuk di beberapa device Xiaomi mediatek itu berhasil dan sobat-sobat teksir juga banyak yang berhasil dan syarat wajibnya menggunakan tool ini adalah harus Windows 8 6 4 bit ke atas jangan pakai Windows 7 itu yang perlu dipahami makanya bang teksir sering bilang di 2023 ini segera move on dari yang namanya Windows 7 nah itu yang perlu dipahami minimal Windows 10 64 bit itu sudah aman nah ini adalah toolnya sangat kecil sekali sobat-sobat teksir untuk model kita pilih auto saja bagi yang bermasalah di driver install dulu ya driver dari USB dk sampai mtk driver itu wajib di install kalau gak di install usbdk atau mtk driver dia gak akan connect bagi yang masih ruwet masalah driver gak connect cek deskripsi beberapa episode sudah bang teksir share nah ini kita klik saja unlock bootloader lalu hp cara connect itu kita tahan volume atas dan bawah praktek nya lalu kemudian kita colok USB sampai terdeteksi nah ini belum terdeteksi kita ulang tahan lagi volume atas dan bawah tahan lalu colok USB nah itu sudah terdeteksi kalau sudah aman driver dan prosedur sudah diterapkan bank teksir yakin akan bekerja dengan baik nah ini status unlock bootloader nya sudah oke kita akan cek bagaimana hasilnya menggunakan tool gratisan ini tentunya kalau berhasil statusnya harus terbuka oke sekarang kita langsung saja ke pembuktian nah ini karena eksekusinya sudah selesai jadi kita boleh cabut USB nya lalu kita akan coba nyalakan sobat teksir oke ini sudah nyala nah bisa dilihat ada gambar gembok terbuka saat loading itu artinya bootloader sudah benar-benar berhasil terunlock cuman kita akan lebih mantap ketika kita langsung cek di pengaturan yaitu di status bootloader nya nah ini sudah terbuka ya sobat-sobat semua atau sudah ke tampilan menu kita langsung saja akan melakukan pengecekan ya di status bootloader nya yang ada di pengaturan agar lebih mantap bahwa eksekusi berhasil oke aktifkan dulu pengembang ya biar bisa masuk ke opsi developper nya lalu kita cek saja me unlock dan mantap jiwa membahana sobat-sobat texture hanya hitungan detik saja langsung terunlock bootloader nya gak perlu izin lewat server dan lain sebagainya nah itu bisa dilihat ya status bootloader sudah terbuka dengan baik nah itu tadi step by step bagaimana cara unlock bootloader ya di Redmi Note 8 Pro product name atau code name Begonia dengan metode paling mudah dan gratis juga untuk masalah apa fungsi dari unlock bootloader tadi sudah Bang Tekstir jelaskan sebagai contoh untuk repair email pasang TWRP root ganti room dari distributor ke global dan masih banyak lagi nah itu tadi untuk jumpa konten pada kali ini mengenai cara unlock bootloader sampai berjumpa lagi di konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi selamat menikmati